Pemirsa dukungan terhadap Sandiaga Uno untuk maju sebagai calon presiden 2024 terus berdatangan. Tokoh agama dan ulama di Sumatera Utara yang tergabung dalam forum Ijtima Ulama mendeklarasikan dukungan kepada Sandiaga karena dinilai memiliki karakter nasionalis. Sosok Bapak Sandiaga Uno adalah sosok yang religius. Sosok sekaligus nasionalis diterima di berbagai kalangan masyarakat. Beliau juga dekat dengan para ulama, tokoh-tokoh agama, yang lain juga tokoh-tokoh suku dan adat. Jadi kami berharap Bapak Sandiaga Uno ini nantinya dapat menjadi perekat bangsa yang sangat kita butuhkan untuk pembangunan dan kemajuan Indonesia. Said Alwi yang berasal dari Majelis Talim Anur, Taman Permata Deli, Serdang menilai Sandiaga sebagai sosok yang bisa diterima berbagai kalangan masyarakat dan memiliki sifat yang religius dan nasionalis. Selain para ulama, deklarasi dukungan juga datang dari Pemuda Islam Indonesia atau PII Sumatera Utara. Perwakilan Pemuda Islam Indonesia Sumatera Utara, Wizdan Fauran Lubis, menganggap Sandiaga mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, Forum Ijtima Ulama juga menggelar deklarasi dukungan serupa terhadap Sandiaga Uno yang digelar di Jakarta dan Jawa Barat.